Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Densus 88 Polri menangkap satu karyawan PT KAI terduga teroris berinisial DE di Bekasi, Jawa Barat, Senin Siang. Dari penangkapan tersebut, tim Densus 88 menyita sejumlah barang termasuk 16 pucuk senjata api berbagai jenis. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brig Janpol Ahmad Ramadan menyebut, pelaku ditangkap di rumahnya di Bulak Sentul. Harapan Jaya Bekasi, Jawa Barat pada Senin Siang kemarin. Sebelum ditangkap, Densus 88 telah mengintai rumah pria berusia 28 tahun tersebut selama dua minggu terakhir. Polisi menyebut, pelaku adalah pendukung aktif jaringan teroris ISIS dan menyebar luaskan melalui media sosial. Dari tangan pelaku, Densus 88 menyita sejumlah barang bukti, salah satunya senjata api dengan total sebanyak 16 pucuk dengan beragam jenis. Setelah kami sampaikan bahwa Saudara DE ini merupakan salah satu pendukung jaringan teroris ISIS yang aktif melakukan propaganda di media sosial dengan memberikan motivasi untuk jihad melalui media sosial. Pelaku memposting di medsos berupa poster digital berisikan teks pembaruan bayak dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin ISIS. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.